Oke, kita lanjutkan tutorial PHP Dasar Dan disini saya mau menambahkan artikel Dan setelah artikel itu lumayan banyak Nanti kita memberikan bagging Memberikan halaman, fungsi halaman Jadi nanti kita bisa mengatur per artikel Mungkin per 5 artikel atau 20 artikel Terserah Anda Dan sekarang saya memberikan anggota baru Saya klik login dan saya masuk sebagai admin Administrator adalah ABEM Dan seperti ini Lalu saya tambah anggota baru Dan disini mungkin saya memberikan nama Mungkin Oke, Rudy dan 123 Lalu email Rudy at email.com Dan statusnya anggota Tambahkan data Dan sekarang saya logout Lalu Saya login sebagai Rudy Dan saya sudah sebagai Rudy Dan saya mau buat artikel baru Oke, saya isikan beberapa artikel baru disini Dan saya pause dulu video ini Oke, saya telah menambahkan beberapa artikel Dan jika saya lihat di artikelnya Rudy Sudah banyak artikel Dan saya logout sekarang Dan di depan Saya sudah mempunyai banyak artikel Dan disini Di pertama Saya mau menata ulang Dan kalau kemarin saya mempunyai daftar artikel disini Saya mencoba Pergi ke daftar artikel Dan di daftar artikel Saya pergi ke file Save as Dan Saya namakan Artikel Home Mungkin semacam itu Dan .php Saya simpan Dan Saya membuka juga Index Yang berada di luar Disini saya membuka Index.php Dan disini Kemarin kita memberikan Ini Dan jika tidak ada gate Maka yang muncul adalah Daftar artikel Dan sekarang saya ganti Artikel Home Dan disini Saya simpan Lalu di artikel home Saya tidak Membutuhkan Pendeteksi Login Karena saya ingin Semua orang bisa melihat ini Jadi saya hapus Di If nya Dan Dan disini mungkin Halaman daftar artikel Terbaru Mungkin Jidulnya semacam ini Dan Oke disini Harus ada Satu penutupan fungsi Saya tadi Terlalu banyak menghapus Di bawah Dan jika sekarang saya simpan Lalu saya pergi Kesini Dan Reload Oke saya cek Di Fungsi Artikel Home Ada Dan Disini Oke Disini Saya hilangkan Where Karena saya tidak butuh Where Select all from Oke Disini Saya juga tidak perlu Dan From article Saya langsung Memberikan ini Dan Order by Saya hapus ini Lalu order by By tanggal DESC Saya mau menampilkan Di Artikel terbaru Yang paling atas Dan disini Saya sudah mempunyai semacam ini Dan disini adalah Total Artikel Pertama yang perlu dilakukan Adalah Saya mau Membuat Tampilan di Isi Ini hanya beberapa Karakter Disini Saya mau Membuat Hanya beberapa Karakter saja Dan Saya mau Memodifikasi Disini Oke disini Saya mau Memberikan Beberapa Fungsi Oke disini Saya mau Memberikan Penutupan Saya tutup Eho Lalu saya Enter Dan disini Saya juga Meng-enter Lalu saya Memberikan Eho Lagi Dan disini Saya membuat Pernyataan Dan If Lalu Gurung buka Dan di belakang Adalah Gurung tutup Lalu Pembukaan fungsi Dan penutupan fungsi Dan disini Diisi Saya mau Mendeteksi Panjangnya Karakter Banyaknya Dan saya Memberikan fungsi Str Land Semacam itu Kurung buka Lalu Disini Kurung tutup Dan Disini Saya sudah Memberikan fungsi Bahwa Saya akan Menghitung Semua karakter Dan disini Saya Tidak Menampilkan Jika itu Lebih dari Mungkin 100 Dan saya Memberikan Semacam ini Jika Karakter Kurang Sama dengan 100 Saya Memberikan Semacam itu Jika Ini Kurang Dari 100 Maka Saya Akan Memberikan Eho Dan di Eho Saya Memberikan Ini Saya Copy Base Dan Titik Koma Jika Lebih dari 100 Saya Memberikan Else Jika Lebih dari 100 Dan Saya Memberikan Oke Saya Berikan Spasi Biar Lebih Enak Dan Disini Saya Memberikan Variable Baru Dan Disini Saya Memberikan Semacam Variable Is Mungkin Isi Tampilan Isi T T Isi Dan Sama dengan Saya Memberikan Fungsi HTML Entity The Code Semacam Ini Dan Saya Memberikan Kurung Tutup Kurang Buka Kurung Tutup Dan Disini Saya Meng Copy Ini Saya Paste Disini Oke Semacam Itu Lalu Saya Memberikan Sub String Dan Saya Membuat Ini Lagi Dan ST Isi Sama Dengan Sub STR Dan Saya Memberikan Semacam Ini Lalu Saya Memberikan Dollar T Garis bawah Isi Dan Ada Beberapa Komponen Disini Ada Tiga Dan Disini Adalah Awal Karakter Lalu Disini Adalah Akhir Karakter Dan Saya Mau Menambahkan Selanjutnya Itu Ada 12 Berarti 100 Saya Kurangi 12 Saya Kurangi 16 Berarti Disini Adalah 84 Saya Memberikan Itu Dan Disini Saya Memberikan Titik Koma Lalu Saya Memberikan Dollar Lagi ST Isi Sama Dengan Dan Disini Saya Memberikan Tanda Semacam Ini Selanjut Ya Oke Semacam Itu Dan Di Terakhir Saya Memberikan Eho Eho Dan Dollar ST Isi Titik Koma Dan Sekarang Jika Saya Simpan Lalu Saya Reload Disini Oke Oke Ada Kekurangan Yang Kedua Disini Harus Ada Titik Sebelum Sama Dengan Dan Saya Simpan Oke Dan Jika Saya Reload Saya Sudah Mempunyai Ini Dan Mungkin Oke Mungkin Titiknya Titiknya Sebelum Selanjutnya Mungkin Semacam Ini Dan Saya Memberikan Selanjutnya 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 Terima kasih.